Kami akan mengangkat tema bagaimana sih caranya untuk bisa cermat melihat peluang dan memulai bisnis pada masa pandemi. Akan ada narasumber Johannes Pauli yang ini merupakan bisnis coach ya yang sudah tersertifikasi kelas dunia. Akan ada rekan saya Pani Maniar yang akan bertanya langsung. Jadi bagi Anda yang masih kepo langsung menuju ke laman Instagram dan juga Twitter CNN Indonesia TV dan berikan pertanyaan Anda di sana. Kita langsung saja ya coach ke pertanyaan kedua ya coach. Dari Adhorkooks567. Coach, jenis usaha apa yang cocok dilakukan saat pandemi ini? Kuliner, kebutuhan medis atau mengikuti tren gaya hidup warga saja? Nah itu kalau itu saya mau jawabnya langsung ya. Ada tiga langkah nih untuk bisa dapat bisnis usaha yang paling tepat buat Anda. Yang pertama, langkah pertamanya adalah fondasinya dulu. Apa nih fondasi maksudnya? Pertanyaannya selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri nggak sebagai manusia? Apalagi mengandalkan orang lain. Ya jangan. Kita fondasinya mengandalkan Tuhan nggak? Ini serius loh. Kita doa nggak sama Tuhan, minta hikmat. Tuhan bisnis usaha apa nih yang aku harus jalanin gitu kan? Kadang-kadang kita lupa, bener nggak sih Pan? Itu yang pertama tuh, penting banget. Baru yang kedua, kita introspek. Kita lihat, kalau kita di survival mode, kita lagi survival, udah deh apa aja yang lagi laku, pokoknya kita jual. Pasti begitu dong. Yang penting keluarga kita makan, bener nggak sih? Betul, yang penting berkansi. Tapi kalau kita, iya betul. Tapi kalau kita di building mode, maka kita bisa mulai mikir introspek. Oke, apa yang aku jago? Atau apa yang aku suka? Atau passionnya di bidang apa? Atau apa yang future trend? Jadi bisa banyak cara untuk ngeliat bisnis usaha apa yang tepat di pandemik dan setelah pandemik ini. Ini new normal, habis itu kan next normal gitu ya. Nah yang ketiga, langkahnya adalah learn before you earn. Belajarlah sebelum Anda mengatilkan. Kebanyakan orang lupa. Karena kan diajarinnya action, yang penting action aja. Udah action aja dulu. Nekat aja. Sebentar, belajar dulu, learn before you earn. Belajar aja. Sekarang kan banyak bisa di Youtube channel, di Youtube channel saya juga bisa. Atau di Instagram gitu kan ya. Coach, kita langsung ke pelajaran ketiga ya, Coach. Tadi ya, tadi sudah tiga langkah. Ini bisa jadi pertimbangan dari para pelaku bisnis atau calon pelaku bisnis. Sub indo by broth3rmax